Intro Banyak yang bilang sejahat-jahatnya ibu tiri tidak sejahat ibu kota Sorry bro, sama omongan model kayak gini saya gak percaya Buktinya saya jadi susah gini gara-gara diusir dari rumah sama ibu tiri Bukan sama ibu kota Dulu waktu tinggal sama ibu tiri Mau makan aja saya disuruh ngepel dulu Mau minum disuruh nyuci gelas Mau mandi disuruh nyuci piring dulu Tapi di ibu kota ini saya benerin TV orang Dapet duit Benerin kulkas orang Dapet duit Benerin kelakuan saya yang gak bener Dapet pahal Jadi inget ya Kalau ada yang bilang ibu kota lebih jahat daripada ibu tiri Dia pasti anak tiri yang lagi nutupin kelakuan ibunya Servis elektronik Iya pak Bisa ini gak? Servis TV rusak? Oh bisa-bisa? Mana TV-nya pak? Lah gak saya bawa orang TV rusak ngapain dibawa-bawa? Ya TV rusak kalau mau dibenerin harus dibawa pak Oh harus dibawa? Iya Atau saya bawain yang gak rusak aja Biar Bawain dibawain yang gak rusak Bawa kesini Servis ribet nih Situ yang aneh TV rusak kaget dibawa TV rusak tuh dibawa Biar saya bisa membenarkan objeknya Kalau nyampe lagi Itu rumah saya deket Kalau jauh Nih Ini TV-nya pak Iya-iya TV masa Oh iya-iya Meja tenis Iya-iya Tadi bapak ambil dimana di rumah? Di mobil Oh di rumah Eh di mobil Mobilnya yang di rumah Tidak tutup ya Tutup pak Mohon maaf nih yang rusak apanya pak? Yang rusak apanya? Enggak ini mau dibenerin bisa gak? Dibenerin bisa Keluhannya apa ini? Keluhan Eh? Keluhannya apa? Keluhan TV-nya ini Loh bukan TV-nya yang mengeluh saya Yang mengeluh TV saya rusak Tukang saya ini sudah berapa lama sih? Bisa lain profesi saya Maksudnya Ya rusak kan macem-macem jenis ya pak Beda-beda Nah Nih Tuh TV saya taruh mana sih? Sini Satang rusaknya Nih TV saya gede gabrak begini Gimana? Ini TV Kadang-kadang apa? Gambarnya hilang Jadi gak nongok Gak ada gambarnya Gak ada gambarnya? Kadang-kadang aja sih Gak terus-terusan Biasanya kalau gimana? Biasanya kalau sekitar jam 2 pagi Sampai jam 4 pagi dulu Saya lihat Kok gak ada gambarnya? Mohon maaf pak Emang TV-nya udah tutup Jam 2 pagi Sampai jam 4 pagi Gak di siaran Oh berarti stasiun TV-nya yang rusak ya? Iya kali Bisa di service gak tuh stasiun TV? Bukan urusan saya Bukan urusan saya Sampai jam 4 pagi dulu Waduh 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 Saya lihat apa? Gambarnya itu kabur Gambarnya kabur? Kabur Gimana? Maksudnya gambarnya kabur gimana? Antenanya kali? Eh? Antenanya kali? Antenanya udah saya ikat Mana kabur Antenanya udah saya ikat Bukan kabur Masa antena melarikan diri? Dari situ liatnya aneh-aneh Bapak Nih ini aja warnanya gak jelas nih Kenapa emang? Nah kalau ini baru jelas Ya kabur Mohon pak Pak mohon maaf itu mata bapak yang teacher Itu matanya yang rusak bukan TV-nya Kalau gambarnya kabur berarti bapak minus Ini bapak kayaknya banyak masalah nih TV-nya Maksudnya gimana? Kurus kering begini tipis Bapak pikiran ini dia TV zaman sekarang udah gak pake yang tapung Tipis-tipis semua bro Bersihin ya Ya pak Ambil sejam lagi lah ya Gak bisa pak Ini segmen ini cuma 14 menit Kalau sejam lagi saya udah dipancoran lagi markirin 10 menit Ya udah 10 menit Bener lho ya 10 menit Tolong dibersihin Kayak saya bersihin Karena di dalam Kalau di luar Bersih hot Iya ya Halo Ini ma Ini Tempat langganan papa ma Gak mau Gak mau aku pokoknya masih dibeliin yang second Lho ma Justru TV second tuh bagus TV second itu Lebih lama daripada TV baru Dan lebih berpengalaman Tapi gampang rusak Ya kalau gampang rusak Berarti kita Wajar dong TV second gampang rusak Karena Kalau TV second gampang rusak Wajar TV second Kalau TV baru Masa baru udah rusak Jadi kita gampang cari alasannya ma Iya Gak jelas Mohon maaf Mohon maaf Kalau mau colek-colekkan di jembatan buaran Tempat kerja saya nih Colek-colekkan bu Mata ibu yang rusak tuh Punya suami begini Ada apa pak Saya mau nyari TV second Oh ada pak Tapi yang masih baru ya Hah TV second yang masih baru TV second yang masih baru Masih baru Pak pukul-pukulan yuk TV second yang masih baru ya pak ya Jadi maksud suami saya itu TV-nya second Tapi gak second-second aman Nih pak nih Ini nih TV second tapi baru nih pak Enggak Depannya yang mana depannya Masa nonton dari atas Kalau dari atas mikroskop Ini pak Mantap nih TV second masih baru Masa kata istri saya TV second tapi udah jelek Ini baru dijual sama pemiliknya Dia beli di saya Ya second Dia gak suka Dia jual kesini Lah masih baru Baru buat second dia Kalau gak ini dah Nih Apa TV ini Kok kayak layar komputer Iya Emang dia bisa atu in one bu Bagus juga nih Ini bukan hanya bisa menyetel TV Bisa juga disuruh beli minyak ke warung Bisa jalan Iya Nih Nih TV ini bisa buat telepon pak Hah Masa ada TV bisa buat telepon Nih Tuh bisa buat telepon Ada kadang-kadang bisa juga buat hair dryer Oh iya iya bisa buat radio juga Yang penting apa aja taruh sini bisa buat apa aja Mas tapi kita serius ada gak sih saya kira masih bagus Suami saya pelik banget ini gak mau beli ini yang baru Iya ada Suaminya mogok didorong-dorong Ya udah mana TV saya kira masih bagus Ada gak Ini spekernya bisa dibeli nih pak Disini pak ada Spekernya Iya ada yang kendor kayak kabelnya Saya ganti kenal pot racing mau gak Jadi dia kalau marah Ya udah Ya udah bapak pilih-pilih aja dulu Ini Saya disuruh ngambil TV Sama siapa? Sama calon dong Ada boden gak? Bon? Hah? Bon? Saya gak mau ngebon Saya mau ngambil TV Bon buat ngambilnya siapa yang mau ngutangin elu? Bapak apa? Quintansi Eh? Quintansi Quintansi Iya yang ada meter ya Quintansi pak Itu quintansi bukan quintansi Tes, tes Jadi gue gak nyala nih bang Itu bu pak Pak pengen bongan corong ini Ini queer-queeran tuh gitu tuh Buat musir lalat di pasar Oh iya iya Gak mau ngambil lagi pak Harus ada bonnya pak Gak bisa Gak bawa pak Waduh gak bisa diambil kalau seperti itu Sudah prosedural Ya tapi saya memang disuruh Sama calon dong pak Untuk ngambil TV yang katanya diservis disini Terus buktinya apa kalau anda disuruh calon dong? Buktinya calon dong gak ngambil sendiri Yaudah gini dah Sebutin ciri-cirinya Kayak gimana Ciri-ciri calon dong Eh? Ciri-ciri calon dong Tinggi Tinggi tuh segini Segini pendek Ini baru perutnya pak Oh iya Tinggi nih Tinggi nih Tinggi nih Tinggi Terus Kacamataan kan orangnya kacamataan kan Iya Nah iya bener kacamataan Terus Cukanya warna apa dia? Warna-warni lah pak Tukak lambungnya Lagi luka apa enggak? Ya gak tau dong pak Ya pokoknya itu Bener kan pak Iya bener Ya udah nih ambil aja Iya Bilang aja sudah selesai Sudah bersih Aku mau TV yang kayak gitu Itu loh omongnya TV-nya yang kayak gitu Abis tinggal cireng sama singkong mau Si Itu Boing goreng Bapak malah jual goreng Ini gak dijual Ini punya orang bu Ini punya orang Tara aja ya bu Kalau mau Nanti Ini tapi punya orang Saya cuma suruh ngambilin Atau Pokoknya mau yang kayak gini Atau gini aja deh Ibu kalau mau beli ini Gak apa-apa deh Nah gak apa-apa Nanti kalau Saya 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 aturin gitu bu Jadi bisa diberi dikasnya aja Gak sama yang punya Calon tong Calon tong Iya Ya Nanti kalau mau Iniin nama dia nih Buangnya Iya Berapa pak Ya saya masih ikhlasnya aja Minimal 200 ribu Oh Gitu ya pak ya Kasih duit halal aja pake duit untuk tepetin Kan gak enak pak Biasanya kan gitu Udah dipang Iya iya makasih Ada tas plastik pak buat bungkus pak Tas plastik Buset deh ini kan bukan keluar asin pak Susah lupa angkatnya pak Susah lupa angkatnya pak Bopong aja Gak boleh pake kresek atau kresek Kalau ngangkatin pak Oh enggak yang bapak yang belum ambil Kalau mau kresek Nomor 200 Berat pak Berat pak ngangkatnya Ya angkat kalau enggak geret Gini aja nih pak Dibantu ya Ya oke Saya ngangkat ini bapak ngangkat saya nih Lagi mah Gak Saya capek dong Enggak Yang penting Yang penting bantu dia diri aja Iya maksudnya Ininya Saya ngangkatnya ini yang susah Yang penting bapak bisa diri kan Iya Yang penting bapak bisa diri kan Ngangkat Nah Ini maksudnya Ini maksud saya Emang saya doang Disini yang bodoh saya doang Tetap lagi bentunya Tetap bang Iya Oh iya pak Dah belum menyedang Iya pak Ambil tv Lah ada yang ngambil tv Disuruh bapak katanya Oh Suruh-suruh siapa Ih katanya tadi ada yang kesini Udah Dia bayar Saya suruh ngambil tv sama calon tong Katanya gitu Oh iya saya denger Orang tadi mau dijual ke kita kan pak Iya Sembarangan saya dirumah itu sebatang kere Sekotakara Enggak ada yang lain Siapa suruh Enggak ada Enggak ada nyuruh orang Ada tadi datang Saya disuruh calon tong Ciri-cirinya Wah nota enggak Enggak Tapi dia bersih keras Saya ciri-ciri calon tong tinggi Gede pake kacamata Dia tau Saya pikir itu saudaranya Saya itu enggak nyuruh siapa-siapa Ciri-ciri orangnya kayak gimana Ciri-ciri orangnya Gimana yang ngambil tuh gimana Tingginya segini Sesayalah Segini Perawakannya Gak pake kaos Kurus Kurus Rambutnya Belakangnya ada garis Siapa saya lihat Ada garis yang belakangnya Terus 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 Kurus Agak kurus Gitu agak rambutnya kurang lebat Terus pake kaos Pake jean gitu Tadi saya inget sepatunya kotak-kotak merah Oh betul Oh betul 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 Ya udah gak salah betul Tadi bapak bilang bapak gak nyuruh orang Sekarang betul Maunya apa sih Nah iya sama, betul-betul gak nyuruh orang itu. Terus? Wah, lu. Eh, terus ini gimana? Kalau saya nyata radio, gak bisa lihat gambarnya dong, gak ada TV. Emang gak bisa, Pak. Emang gak bisa. Berarti TV bapak diambil.